Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali Di video kali ini saya akan membahas Event Senseiha 2023 Saya bakal bocorkan Skin Senseiha terbaru Di 2023 ini Dan beberapa info yang lainnya tentang Senseiha Oke, kita langsung saja Untuk yang skin lama Skin lama Senseiha Ada badang Chou Valir Buat teman-teman yang lupa Bahwa skin Senseiha yang dulu Skin yang saya sebutin tadi Dan nanti bakal ada skin terbarunya Nah untuk skin terbarunya Ini dia Nah teman-teman sebelum kita bahas eventnya Disini saya mau kasih tau dulu Top up mudah menggunakan MBCA Melalui Google Play Yang pertama kalian masuk aja Ke aplikasi game yang kalian mainkan Disini saya memainkan Mobile Legends Dan jangan lupa kalian pilih Diamond yang pengen kalian top upin Kita pilih dulu Jadi disini saya mau isi 50 diamond Setelah itu pilih BCA di metode pembayaran Kita pilih Nah ini dia BCA Setelah itu kita klik Dapatkan kode pembayaran Setelah kalian salin kode pembayarannya Kalian masuk ke MBCA Terus pilih M Transfer Pilih BCA Virtual Akun Lalu kita masukin kode pembayaran Yang sudah kita salin tadi ya Lalu klik OK Nah ini total tagiannya Kalian klik OK Setelah itu masukkan Pin kalian masing-masing Kita skip aja ya untuk pinnya Setelah itu Pokoknya kalian klik OK Nanti otomatis pembayarannya selesai Dan diamond kalian masuk Di dalam game Untuk yang pertama Ada skin S-Test Ingat ya Info ini bisa aja Diubah sama monton ya Tanpa pemberitahuan Dari orang-orang Atau konten kreator Yang suka membocorkan Event Atau skin Mobile Legends Bisa aja langsung diubah gitu Tapi ini bocorannya sudah ada Bahwa S-Test Bakalan jadi skin Sensei Dan untuk skin selanjutnya Ada skin Pakuito Nah coba kalian komen ya Skin apa Maksudnya hero apa Yang pengen kalian jadiin skin Sensei Coba kalian komen Atau funny Atau apa Coba komen ya Tapi disini daftarnya Sudah ada dua Yaitu S-Test Dan Pakuito Nah Untuk yang ketiga Bakalan ada YSS ya Yesus Eh enggak Astagfirullah Maksudnya Yisun Shin teman-teman ya Nggak saya bercanda ya teman-teman Bercanda aja Biar lucu Nah Untuk Nanti Kan bakalan ada tiga skin tuh ya S-Test Pakuito Dan YSS Nah biar irit Gachanya Kalian gak perlu pake diamond sebenernya ya Ya perlu juga sih Ada misi top upnya pastinya ya Nah Jadi pokoknya nanti kalian Selesaikan aja Misi cara dapetin tiketnya Dengan cara Kalian login aja Kedalam game ya Nanti kalian bakalan disuruh Pre-order teman-teman Atau pre-register Kalian bakal dapet Satu tiket Setelah itu Bakalan ada Misi yang lainnya ya Seperti login Kedalam game Ya Di quest Premium supply nya Terus ada misi top up Dalam jumlah berapapun Ada misi top up 100 diamond Top up 250 diamond Gunakan 100 diamond Gunakan 250 diamond Jadi total kalian dapet 16 tiketan ya 17 tiketan Ya mungkin nanti Juga bakalan ada Pasenya ya Ya kita liat aja nanti ya Kalau sudah ada Detail full bocorannya Karena disini saya cuman Pengen bocorin Bahwa ada skin sense ya Terbaru teman-teman Ya sistemnya kurang lebih Kayak gitu Bukan ada tiket ya Dan kalian bisa gacha Menggunakan Tiket ya Nah setelah itu Nanti buat teman-teman Kalian kumpulkan aja Item Koinnya ya Nanti kalian bisa tukarkan Skin sense ya Di event soft Tapi kalau kalian beruntung Pada saat gacha Juga bisa aja dapet ya Tapi kebanyakan kalian Kebanyakan Dapet Item koinnya ya Setelah item koin Baru tukarkan skin Di event softnya Oke Dan agak susah Teman-teman ya Gachanya harus banyak Banget untuk dapetin Skin sense ya Oke itu aja Mungkin infonya ya Mungkin kalau nanti Bocorannya udah banyak Leluhas Seenak gitu Untuk bahasnya Segini aja Sampai jumpa di video selanjutnya Bye